musik 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 saya lagi gambar ya patah harus dibuang lagi dong eh jangan dibuang kenapa karena kita dapat membuat patahan jadi baru jangan sedih ya oh ada teman-teman nih yuk kita sapa halo apa kabar semoga kalian sehat sehat ya kami dari tim SDK Yahya Bandung nama saya Tobias saya kelas 3 dan nama saya Lionel saya kelas 5 oh iya teman-teman apakah kalian pernah mengalami seperti yang di alami Tobias tadi dah jadi jadi saat kalian lagi enak warna lain tiba-tiba patah nah sebenarnya patahan krayon dapat dijadikan alat baru loh yaitu lilin krayon lilin krayon adalah lilin yang terbuat dari krayon oh iya teman lilin krayon dapat dicetak dicetak cangkang telur bekas biasanya kan teman-teman pernah melihat ibu memasak telur kan pasti cangkang telurnya dibuang kan nanti kan itu kita buat jadi bakat yang berguna alat dan bahannya adalah paper glass sumpit cangkang telur sumbu botol botol bekas untuk taruh cangkang telur panci yang terisi air kompor krayon soy wax dan patahan lilin oh iya teman soy wax merupakan bahan untuk membuat lilin loh oh iya teman disini kenapa saya menyimpan patahan lilin dan ini patahan lilin tidak dapat dipindahkan lagi karena tidak ada sumbu lagi sekarang yuk kita buat pertama-tama adalah masukkan warna salah satu warna krayon ke dalam pepper glass yang terisi oleh soy wax maupun patahan krayon eh patahan lilin nah teman-teman ini yang warna merahnya udah cair dan yang warna birunya meleras nih yuk kita cetak ya nah ini dia hasilnya nah sekarang kita coba ya teman-teman teman-teman pilih krayon ini kita bisa gunakan untuk lukis loh berisi pesan-pesan edukatif pas tifan teman-teman nah teman-teman ini dia boneka edukatif film krayon kita jadi jadi seperti jadi pesan singkat dalam boneka ini pandemi masih ada jangan lupa tetap harus memakai masker dan jaga jarak ya teman-teman mudah kan membuatnya kita juga bisa buat jadi kado loh supaya pesan bisa tersampaikan lebih luas tetap berkarya ya teman-teman meskipun kita harus tetap di rumah supaya nanti belajar di rumahnya makin happy ya bye